dengan habitatnya kan kawan tapi di daerah saya saya belum menemukan ini di kampung halaman saya sendiri oke kawan kawan selamat datang kembali di channel sahabat bunga kalimantan kawan kawan oke di video kali ini saya masih berburu buan liar yang dapat kita jadikan tanaman hias untuk rumahan kawan kawan tentunya tanaman hias yang cantik dan unik seperti biasanya kawan kawan kita intro dulu intro kita di dalam hutan kawan kawan dan saya hari ini mencari tumbuhan-tumbuhan unik seperti bunga batang kayu ataupun buah-buahan kawan-kawan dan kali ini saya sudah berada di dalam hutan oke kawan kalian lihat sendiri di sini hutan yang sangat hebat dan di sana itu itu ada pohon kayu yang tinggi di atas sana saya tidak tahu ada penunggu nya atau tidak namanya di hutan kita jangan pikiran yang aneh-aneh kawan-kawan oke kawan-kawan kita tetap lanjut berburu oke oh iya kawan-kawan di samping ini saya menemukan tumbuhan unik kawan-kawan cantik sekali ini dia kawan-kawan ini gaya parigata gitu ya kok seperti dituris dituris pakai kapur tip ek bagus sekali kan kawan ini batang ya tuh itu berbatang oh di bawah yang ada lagi ini bentar ini ini enaknya ini kok sejenis kayak begonia gitu ya tapi ini bukan bunga sih ini tumbuhan tumbuhan atau batang kayu kawan-kawan itu juga kalau ini siantainya kecil cantik nih untuk tanaman hutan kawan jenis disini banyak nanti kita telusuri kita cari lagi waduh para seniorku ibu-ibu ibu-ibu yang pencinta tanaman hias ini ya saya videoin buat kalian ini tanaman ini menurut kalian bagus gak untuk tanaman hias karena ini ada putih-putihnya emang inilah kawan-kawan kalau kita di dunia ini sangat bersyukur oleh yang maha kuasa menciptakan beberapa tanaman yang unik cantik oke kawan-kawan kalau kalian tahu tanaman ini ayo ini kalau di sekitar sejenis milonia tapi ini tidak berakar ya kawan-kawan maksudnya tidak merambat itu dia berbatang ini batangnya oke kita telusuri disana lagi siapa tahu ada kita pergi ke mana ke sebelah sana ya sana atau situ kita ke sana aja ya oke ternyata disini ada juga kan ini sudah saya lewatin ini dia luar biasa ya Tuhan wuih ya ampun kalau ini rendah bagus sekali ya Tuhan buat tanaman hias aku naksir dengan ininya kawan-kawan naksir dengan yang putih-putih ini ampun kita hanya dunia ini oke parigata ya ya Tuhan buat kawan-kawan ini nanti saya kasih tutup apa ya kamu apakah tanaman unik atau tanaman langkah ya bantu kita kan ini lagi kawan-kawan ini masih muda wow itu lagi menawan sekali disini habitatnya kawan-kawan wuih ini lagi kawan-kawan wah ini dia ya Tuhan selamat sekali sayang sekali ini bukan tanaman apa tumbuhan yang bisa bisa jadikan tanaman hias tapi kalau memang kalian nekat mana aku lihat ya ampun mah dia wih kayak sisanya tanaman hias ini bagus sekali ini aku cabut kawan-kawan apakah ini buat tanaman hias bagus tapi bingung anaknya ngomong bang memang membudidayakannya bingung gimana caranya karena ini berbatang kawan-kawan cantik ya oke wih dia ada berbuah sih ini ini buahnya ini buahnya kan wih cantik luar biasa ini kalau di detail gini jadi kayak bisa dimakan deh bikin saya nger nih kawan-kawan cantik kan kayak bisa dimakan gitu wih gak berani gue makannya tapi memang cantik nih gaunnya ini kawan-kawan unik luar biasa saya baru kali ini mendapatkan tanaman ini kan ini disini dengan habitatnya kan kawan tapi di daerah saya saya belum menemukan ini di kampung halamat saya sendiri karena disini saya cuma sekedar meliris dan nanti saya ambil buat sampel saya kawan-kawan dan buat koleksi oke ini yang mudah ini ini aku enggak tahu ya tumbuh atau bisa eh bisa tumbuh atau tidak oke kita pergi ke situ tadi ya mana itu ke arah pohon yang besar tadi semoga sana masih ada kita seberapa banyak habitat tanaman ini kawan-kawan oke wah makin dekat makin dekat dengan pohon yang besar ini wah ada juga kawan-kawan ini masih ada wih cantik ini 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 inik luar biasa kawan-kawan coba kita lihat lagi sebelah salah oke inilah lagi kalau kita lihat segelas memang sejenis begonia dia kan tapi begonia kan taunya lebar lebar gitu bukan seperti dan begonia itu tumbuhan yang merayak apa menjalar ya jenis tanaman skin hapus ini yang merah ya lepai masih muda ya oke coba kita cari lagi banyak sini kan kawan ini itu kita cari yang lebih silver lagi oke ini kawan-kawan ini dia aku makin penasaran teman-teman ini kan dia ini ada dua jenis ada yang batang merah seperti ini merah merah dan ada yang silver itu ada juga itu ada lagi itu itu ya tonton oke kita cari sana lagi seberapa banyak tanaman ini ini yang lebih kecil yang merah oke cantik ya oke ini kalate ya kan ini banyak kalate ya disini oke kawan-kawan saya sudah berada di bawah pohon tadi kawan-kawan ada skin tapus coba kalian lihat dari bawah ini besar kawan-kawan wow tinggi ada pohon kayu arah beringin ini ya luar biasa kawan-kawan oke kawan-kawan kita cek cek lagi kawan-kawan ini dia kawan-kawan di bawah tuan kayu tadi ada hmm ternyata seperti ini dia kawan-kawan ini yang bukan merah ya ini yang hijau makanya tumbuhan ini dua jenis kawan tapi dia tetap sama ini buahnya oke kita fokus dulu mana-mana mana-mana guys biar kalian ternasaran saya fokuskan ya kalau bisa fokus ya benar beter-beter ini fokus dia kita lihat buahnya cantik ya gimana sih buahnya cantik kan teman-teman pingin aku mau makan buah ini tapi takut mabuk karena saya belum tahu ini bisa dimakan atau tidak tapi kalau kawan-kawan sering menemukan tanaman yang pas ada bekas-bekas burung begitu itu berarti kita manusia juga bisa konsumsinya ini buahnya cantik kayak anggur gitu ya bikin ngelir oke kita lihat lagi daunnya oke sasing aja blur kan oke ini cantik aku tertarik dengan itunya garis-garis putih ini kok sepertinya itu dilukis oke kan sampai saya belum tahu nama tumpah ini oke buat kawan-kawan yang tahu tanaman ini ayo kita berikan komentar oke cantik ya masih banyak ya oke oke kan mungkin cukup disini saya review tanaman ini mohon maaf jika ada kesalahan dan untuk kawan-kawan yang menyukai isi konten di channel ini tolong yuk bantuan subscribe channel ini agar saya bisa semangat lagi dalam pembuatan video berikutnya ya oke kawan-kawan sampai jumpa di video dikutnya salam mestari ya kawan-kawan salam sahabat bunga kalimantan oke dadah 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 dikutnya ti apa dikutnya dikutnya terima dikutu dikutu